Pemirsa Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Bandung berhasil sebuah ruko di Jalan Bepas Cicalengka, Kabupaten Bandung pada selasa siang. Sedikitnya enam ruko penjual minuman keras telah dirazia pihak Satpol PP, Kabupaten Bandung. Beginilah suasana razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Bandung di sebuah ruko gudang penyimpanan botol minuman keras. Dalam razia kali ini pihak Satpol PP menemukan ribuan botol minuman keras bekas. Razia dilakukan Satpol PP setelah banyaknya korban yang meninggal akibat menenggak minuman keras opolosan di kawasan Cicalengka. Menurut warga setempat, Aan Rohmaya, puko gudang botol miras ini sudah setahun ada. Warga setempat juga merasa terganggu dengan keberadaan ruko tersebut. Sementara itu, Kasih Penanganan Satpol PP, Kabupaten Bandung, Hoki Suyadno menyampaikan, gudang miras ini berisikan ribuan botol minuman keras bekas. Botol miras tersebut disinyalir akan digunakan kembali oleh produsen minuman keras. Itu sudah menyegel dan membongkar paksa 6 titik di Cicalengka. Nah ini berarti yang 7.000. Ini gudang penyimpanan botol bekas miras. Nah kami melihat disini ada botol-botol yang sudah dibersihkan. Itu kemungkinan kita dunggah kalau digunakan lagi. Miras atau palsu berbagai merek ya. Hingga kini, Satuan Polisi Pamung Praja telah berhasil merazia sedikitnya 6 ruko di kawasan Bandung Timur yang terbukti menyimpan dan menjual minuman keras. Sementara itu, akibat menenggak minuman keras opolosan, sedikitnya 41 warga Kabupaten Bandung meninggal dunia. Rezitya Prasajal, Bandung TV